Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang aplikasi tentang a mencatat gasa harian yaitu kita dalam hal ini menggunakan winot kita buka playstore nya kemudian kita ketik winot kemudian muncul seperti ini winot banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sama fungsinya dengan winot tapi kali ini kita akan melahas tentang winot karena menurut saya ini yang lebih mudah dan lebih banyak fiturnya bisa melampirkan gambar kemudian tidak ada klender dan ada tabnya kemudian disini ada daftar tugas yang bisa berpindah apabila kita checklist kemudian bisa ditampilkan berbeda warna kemudian bisa menggambar dengan tulisan tangan kemudian bisa kita tulis dengan kata sandi atau pin dan pola ini dengan tangan kemudian dengan pola tampilan berbeda kemudian bisa di checklist nanti berpindah ke bawah kemudian tab yang bisa kita tambah dan bisa kita kurangi kemudian kita bisa lampirkan gambar kemudian ada kalender juga sebagai pengingat dan bisa buat catan daftar tugas semua kategori ditampilkan pada satu tampilan itu ada klendernya tab klender tab home kerja dan itu bisa kita tambah caranya bisa tambah tabnya ya ini tadi tampilan klendernya bisa kita tambah sebagai pengingat kita bisa ditambah di sana masih banyak sebenarnya aplikasi lain menurut saya ini yang paling gampang dan paling banyak fiturnya di Winnote ini kita juga bisa ya menggambungkan antara lampiran gambar dengan daftar checklist misalnya itu bisa digabungkan secara satu tampilan sangat gampang menggunakannya dan tidak ada iklan pada saat menggunakan aplikasi ini nah ini adalah tab ya tab semua kalender home home kemudian kerja itu kalau home dan kerja itu bisa kita nah hapus dan bisa kita edit dan bisa ditambah Hai namun kalau tab semua dan kalender itu seru default tidak bisa dihapus nah ini adalah daftar tugas yang sudah berpindah apabila kita beri tanda ceklis ia berpindah ke bawah ya supaya kita dapat mengingat apakah tugas kita sudah selesai atau belum nah kalau sudah selesai kita pindahkan ke bawah nah eh tampilan juga bisa berbeda-beda ya ya bisa misalnya 5 tampilan berbeda kita buat sangat variatif dan sangat eh gampang dilihat tidak ribet namun sejika kita memang sibuk dan perlu pengingat dan perlu pengingat aplikasi memang sangat bagus untuk kita ini adalah tampilan untuk menggambar dan dengan tulisan tangan ya kita bisa eh mencoret-coret tampilan dan membuat catatan disini ya atau kita bisa membuat pin pola atau kata sandi di apabila memang catatan kita itu memerlukan kata sandi pin atau pola sehingga kerahasiaannya itu terjamin dan tidak bisa dilihat oleh orang lain nah ini tampilan tampilannya di Android di Playstore kita coba install ya klik install biarkan dia melakukan proses instalasi sampai dengan selesai ini tergantung dengan kecepatan internetnya ya kalau cepat maka dia prosesnya akan cepat kalau lambat ya lumayan lambat juga tapi ringan aplikasinya ringan tidak berat aplikasi ini jika kita searching maka ini aplikasinya dia bisa urutan pertama karena 1 juta lebih sudah penggunanya ya kalau kita buka maka saya seperti ini masih kosong semuanya karena belum ditambah apapun datanya nah ini tampilan kalender ya di home masih kosong juga dan kerja ini masih kosong juga ya nah bagaimana tampilan di apanya tampilan di brandanya seperti ini ya we not ya jika kita klik maka muncul di seperti ini nah ini dia tampilannya masih semua kalender home dan kerja ini tampilannya masih 4 tab tabulasi nah caranya ada tadi ditambah kemudian kita ketikan rencana misalnya kita ketikan rencana kemudian disitu ada tanda ini pilihan warna kita boleh pilihan warna ini kita bisa custom juga ya ya kita pilih boleh pilih warna apapun ya misalnya kita pilih ini kemudian tanda centang tanda maka dia akan muncul di tab ya rencana sangat mudah sekali kemudian bisa kita hapus disana ada tanda hilang tadi ya kita hapus kita hapus lagi ya tanda silang nah kita buat lagi bisa tekan tombol tambah saja kemudian kita ketikan disana kerja ya maka langsung muncul kembali ya muncul kembali ya ya tambah label gitu ya klik tambah label maka dia akan muncul label yang tidak bisa di hapus adalah semua dan kalender ya nah itu coba kita klik ya kemudian kita ketikan catatan kita ya disana ya membuat daftar tugas ya contoh kemudian kita bisa pilih warna kita bisa menempatkan itu di tabel rencana di label rencana atau lembak label kerja yang telah kita buat ya kita bisa mindahkan kesana kita bisa juga mengatur sesi pengingat atau reminder nya ya bisa setiap hari atau hari ini atau besok atau jumat depan itu bisa kita pilih kita atur ya kita bisa atur alarm ya alarm untuk reminder kita pengaturnya sama dengan pengatur alarm kita bisa buat bisa kita edit edit ya pagi siang sore malam sepanjang hari atau setiap hari ya pilih jam nya itu bisa kita atur sesuai dengan kepentingan kita ya kepentingan kita bisa jangan diulang setiap hari setiap minggu setiap bulan setiap tahun ya dan bisa di custom sama dengan fitur selainnya kita mau mengatur fitur di alarm ya maka disana sudah muncul ya tombol apa simbol alarm ya simbol alarm sudah muncul di daftar tugas membuat tugas kita juga bisa memilih gambar ya melampiri gambar ya jika muncul pesan seperti ini izinkan maka bisa muncul dia gambar-gambar yang ada di handphone kita ya bisa kita pilih-pilih mana yang cocok ini sebagai contoh saja bisa saya pilih gambar itu ya maka dia akan muncul gambar di atas dan dibawahnya itu muncul ee catatan kita ya catatan kita ya ini adalah ya sample membuat pengingat kalender ya menggunakan kalender kita bisa juga ambil foto kemudian tadi tuh ya menggambar kemudian kita ini ambil foto kemudian merekam juga bisa dengan suara jadi kita kalau males ya kita agak capek kalau menulis kita bisa rekam saja banyak kita jadi kita kalau ingin merekam mendengarkan apa tugas kita kita bisa merekamnya ya sesuai yang kita ingin ingatkan kepada diri kita sendiri ini contoh untuk menggambar dengan tulisan tangan mudah sekali ini selainnya kita membuat goresan-goresan di catatan ya ini gambar maka dia akan muncul di sebelah di sebelah dari gambar yang kita pilih tadi ya ya kemudian di menu atas ya itu ada pin centang kemudian kunci lekatkan bagikan ya itu mempunyai peran masing-masing ya nah di rencana memang belum ada ya masih kosong karena kita memang belum memilih di melabelkan kegiatan kita ya belum kita labelkan jadi memang tidak muncul di label rencana atau di label kerja nah tadi cara memindahkannya maka sekarang pindah ke label rencana ya jika kita memilih label kerja maka dia akan munculnya di label kerja sedangkan di rencana itu akan hilang ya pindah ke label label ke label yang lain itu dia nah ini kita bikin sampel di kalender tadi ya ya jadi beginilah mudahnya sebagai penyakit kita ya nah itu ada tanda warna orange dan kalau kita klik maka ada gambar yang kita pesankan tadi ya kita klik lagi maka dia akan muncul disana bahwasannya di tanggal itu ada tugas kita yang ingin kita selesaikan jadikanlah HP kamu adalah sebagai pengingat kamu juga kamu kalau menggunakan HP saja kamu sudah full full kegunaannya jadi tidak perlu lagi membawa catatan-catatan yang kadang-kadang kita lupa membawanya jadi menggunakan ini saja kita sudah bisa sebagai pengingat kita ya jadi tidak perlu lagi membuat catatan atau catatan kecil mungkin ya kita bisa lupa meletakkannya dimana sehingga kita lupa ingin mengerjakan apa hari ini dan rencana kita ke depan itu mau membuat apa nah kita membuat tadi di tab membuat catatan di tab rencana membuat catatan di tab rencana itu ya contohnya contohnya saja nah ini tadi kita ingin membuat daftar ya membuat daftar yang bisa di kalau di kita checklist maka dia akan pindah ke bawah ya itu contohkan ini membuat catatan 1 membuat catatan 1 membuat catatan 2 ya kita contohkan saja kemudian kita pilih tampilannya warna nah akan muncul di sana membuat catatan itu ya tabnya kita perencana ya ini tampilan tadi kita klik kalau kita perhatikan di sana ada tombol kotak itu ya kalau kita klik maka tombol kotak kalau kita klik dia maka akan pindah ke bawah ya akan pindah ke bawah yang menandakan bahwa setidaknya kita sudah mengerjakannya gitu ya nah itu sangat penting juga karena kalau kita membuat rencana harus kita catat juga apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang belum penting juga jadi tidak harus semua catatan yang sudah kita kerjakan itu dihapus ya supaya kita pengingat apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang belum kita kerjakan nah ini dia hapus centang gitu ya kemudian kemudian kunci ini pin tadi apabila kita ingin mengunci pin pola dan kata sandi ya kalau memang catatan kita ini penting yang tidak boleh dikaiti oleh siapapun ya maka kita pin kemudian simbol-simbol juga ada di sini simbol-simbol kategori-kategori tab ya maka disana akan muncul tuh yang kendaraan ya di samping kata kerja nah ini kalau tekan label semua maka akan muncul yang ada di rencana yang ada di label kerja kemudian yang ada di kalender dia akan muncul semua di label semua gitu kemudian disana ada bagikan ya nah kalau memang pesan ini atau pesan ini penting maka fitur disini Winnote juga mendukung fitur membagikan ya membagikan ingin dibagikan kemana pesan ini bisa melalui media sosial ya nah maka gambar-gambarnya juga akan terkirim ya kemudian catatannya juga terkirim jadi setiap gambar itu ada catatan sesuai dengan reminder kita tadi gitu ya bisa kita share kita bagikan ya ini dia ini tadi ya yang semua ini ini itu ada urutkan tampilan dan cari kalau memang kita sudah banyak sekali maka kita bisa mencari kegiatan mana yang sedang kita alami atau yang mau kita cari nah ini ya tambal tab semuanya maka inilah eh macam-macamnya ada yang dia bisa membuat label dan checklist sehingga dia bisa berpindah kemudian dia bisa membuat catatan biasa kita juga bisa membuat eh memasukkan gambar menulis atau menggambar dengan tulisan tangan kemudian foto juga bisa kita masukkan ya inilah fitur-fitur yang ada di Winot eh selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih